Dapat penghasilan 45 juta setiap bulan, dari HP saja dan tanpa harus menampilkan wajah juga nggak harus pakai ngomong Ini mungkin sesuatu yang cukup menarik bagi teman-teman yang mungkin masih belum pede ngomong di depan kamera Maka ini bisa menjadi sebuah solusi Daripada kalian pusing-pusing cari kerja sampingan yang mungkin belum tentu menghasilkan penghasilan yang cukup Mungkin cara ini bisa kalian pertimbangkan Mau tau setiap apa? Yuk kita akan bahas di video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan bahas lagi tentang gimana caranya untuk menghasilkan uang dari internet Nah di video kali ini mungkin sebuah cara yang cukup menarik yang bisa teman-teman jadikan pertimbangan Tapi ingat cara ini bukan sesuatu cara yang instan ya Harus perlu waktu, perlu proses untuk membangunnya untuk bisa mendapatkan penghasilan puluhan juta setiap bulannya Sekali lagi saya ingatkan tidak ada cara instan untuk bisa dapat uang di internet Perlu proses, kerja keras dan juga bener-bener harus serius dan fokus di sana Namun cara yang akan kita bahas kali ini merupakan sebuah cara yang bisa untuk mendapatkan uang Atau kerja sampingan untuk bisa dapat uang di internet yang bisa kalian lakukan dari HP saja Bahkan hanya menggunakan satu aplikasi kalian sudah bisa untuk mengerjakannya Oke sebelum itu saya ingin sampaikan sesuatu kepada kalian terlebih dahulu Sebelumnya saya ingin disclaimer dulu bahwa tidak ada cara instan untuk bisa menghasilkan uang dari internet Dan seperti yang kalian lihat ini merupakan channel ke-6 saya yaitu channel terbaru saya Di sini saya membutuhkan waktu sekitar 3 minggu untuk bisa mendapatkan gajian 100 ribu setiap harinya Dan itu pun sehari bisa upload 2-3 video Jadi tidak ada yang namanya instan, semuanya butuh proses, semuanya butuh kerja keras dan konsistensi yang berkelanjutan Nah sekarang kita akan langsung aja ya teman-teman Yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah channel atau rekomendasi ide konten yang menarik yaitu dari iTech News Nah di channel ini cukup keren banget ya Channel ini sudah, videonya sih masih belum terlalu banyak Tapi sudah mendapatkan 255 ribu subscriber Channel ini dibikin di tanggal 16 Februari 2019 Tapi kalau kita pikir-pikir, kita tarik link ke belakang ya Video terlama itu ya memang 2 tahun yang lalu Video pertama itu dirilis 2 tahun yang lalu Artinya ya mungkin sekitar di tahun 2020 atau 2021-an ya teman-teman Namun sudah mendapatkan banyak sekali penonton Nah konten-konten seperti ini merupakan konten dengan nilai RPM atau nilai penghasilan yang termasuk tinggi ya Berdasarkan pengalaman saya untuk membangun konten-konten bertemakan teknologi Dan juga bertemakan gadget yang setahu saya lebih tinggi daripada konten-konten teknologi pada umumnya Itu memiliki kisaran RPM dari 4 hingga 6 dolar per seribu viewsnya Artinya berarti kan sudah bisa mencapai lebih dari 50 ribu rupiah per seribu viewsnya Itu kan angka yang sangat besar ya teman-teman Nah kalau kita lihat-lihat dari channel ini Ini kemungkinan besar kalau misalnya kita perhatikan dari Social Blade Channel ini dalam 30 hari terakhir mendapatkan 6464 ribu views Dan saya ingatkan jangan percaya angka yang ada di sini ya teman-teman Ini angkanya tidak valid karena ini angkanya angka default Dengan nilai CPM 0,25 hingga 4 dolar saja Artinya kalau channel tersebut memiliki nilai RPM lebih dari 4 dolar Ya nggak bisa kita jadikan acuan seperti ini Atau kalau channel tersebut memiliki nilai RPM kurang dari 0,25 dolar Itu juga nggak bisa kita jadikan acuan dari Social Blade ini Intinya udah deh nggak usah percaya dari Social Blade seperti ini Karena ya kalian tahu kan ini ada patokannya Nilai terendah 0,25 Nilai tertinggi 4 dolar untuk RPMnya Jadi kita nggak bisa jadikan acuan Apalagi channelnya sudah ada video shortnya Jadi kita lupakan aja kalau memang ada rekomendasi Atau pembacaan data melalui Social Blade ini Biasanya saya memanfaatkan Social Blade itu hanya di angka ini ya teman-teman Daily average kemudian weekly average dan juga disini ada yaitu 30 hari terakhir ya Itu penting banget teman-teman Dan disini juga teman-teman harus perhatikan juga apakah ada minus atau angka warna merah atau tidak Kalau disini memang tidak ada angka warna merah artinya tidak ada video yang dihapus Berarti angka disini termasuk salah satu angka yang cukup akurat untuk dibaca Ya teman-teman ya Oke Biasanya juga saya melihat seperti ini ya Ada perkembangan-perkembangan Gimana oh dia melejit di tanggal berapa Perkembangannya gimana Nah biasanya saya melihat angka-angka disini dari Social Blade Tapi untuk seperti ini Saya biasanya tidak begitu memusingkan angka-angka disini Karena kebanyakan ya hanya wax belaka teman-teman Oke Langsung aja balik lagi di iTech News ini Kalau kalian penasaran apakah channel ini bisa dimonet atau nggak Kita bisa lihat ya di view page source Teman-teman bisa lihat disini statusnya true Artinya channel ini sudah lolos monetisasi Ya teman-teman juga bisa perhatikan Video beliau ini kalau kita perhatikan klik satu videonya dulu Teman-teman bisa lihat ya Cuman videonya cuman gini aja Gambar-gambar HP Terus kemudian simple banget Jadi cuman copy paste gambar dan text Kalian bisa membuat sebuah konten seperti ini Dan bisa kalian lakukan juga di HP kalian saja Kalian bisa lihat ya Animasinya seperti ini Text doang Konsepnya adalah simple Membandingkan antara HP yang satu Dengan HP yang lainnya Dan saya yakin orang-orang yang mungkin Pecinta gadget Pasti juga sering melakukannya Jangankan orang-orang ya Saya pribadi pun ketika ingin beli HP Atau mungkin bahkan nggak pengen beli Tapi ada HP keluaran terbaru Pengen banget Kipu banget HP ini antara HP yang satunya Dengan yang baru rilis Itu mana sih yang terbaik Jadi banyak banget ide konten yang bisa kalian gali disini Ya Jadi mulai dari HP-HP terbaru Atau HP-HP flagship terbaik dari masing-masing brand Atau HP dari generasi ke generasi sebelumnya Contoh misal Samsung S22 Ultra Sama Samsung S23 Ultra Atau mungkin nanti ketika ada keluar Samsung S24 Ultra Kalian bisa bandingkan Jadi nggak akan kalian kehabisan ide disini Apalagi kalau teman-teman Bisa membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan HP-HP middle ke low ya Jadi teman-teman kayak HP-HP yang harga 2 jutaan, 3 jutaan Itu kan pasti banyak peminatnya Dan pasti banyak orang yang membandingkan Nah Nggak cuma HP yang mahal-mahal aja Kalian juga bisa menyasar ke kalangan menengah ke bawah Nah itu juga pasti peminatnya jauh lebih banyak Nah Konten-konten seperti ini Targetnya haruslah luar negeri Kalau target Indonesia Ya paling kalian tidak akan bisa mendapatkan penghasilan yang maksimal Cuman ya Itu kan pilihan ya Kalau kalian pengen bikin konten bahasa Indonesia Pakai suara kalian Yaudah silahkan Tapi kalau kalian nggak pengen pakai bahasa Indonesia Kalian bisa menggunakan konten-konten seperti ini Nah konten-konten seperti ini bukan berarti tanpa hambatan Dan juga tanpa ring tangan ya Kalian juga harus memberikan informasi yang seinformatif mungkin Memberikan informasi yang sangat detil Biar kalian itu bisa diandalkan Dan kalau bisa tampilannya pun juga harus menarik Tapi itu bukan masalah Karena kita semuanya bisa memanfaatkan sebuah tools Sebuah software Sebuah program Yang bisa membantu kalian untuk membuat video seperti ini Dengan cukup cantik teman-teman Ya oke Jadi sudah clear ya Channel ini seperti ini bisa lolos monetisasi Tapi saya sarankan kepada kalian yang mungkin nonton video ini Setelah 3 bulan upload Setelah 4 bulan upload Setelah 6 bulan upload Nah kalian baru menonton video ini Teman-teman pastikan cek dulu lagi ya Channel ini apakah masih lolos monetisasi Atau tidak Karena kita aja jujur aja Saya sendiri pun juga tidak bisa memastikan Aturan YouTube itu bakal terus seperti ini atau nggak Siapa tahu suatu saat nanti Ada aturan baru Ada aturan baru Yang mana tentunya itu kalian harus up to date juga Jika memang serius ingin menghasilkan uang dengan cara seperti ini Ya Ini prospek penghasilannya memang sangat besar Tapi juga tidak bisa diperoleh secara instan Sekali lagi Nggak ada deh Beneran Mungkin kalian perlu perjuangan sebulan, dua bulan, tiga bulan Komitmen kalian disitulah ya Fokus aja disitu Sambil teman-teman belajar bagaimana cara mendesain yang bagus Bagaimana cara membuat thumbnail yang menarik Yang bikin orang itu selalu ngeklik Itu bisa dipelajari sambil jalan Tapi ingat Harus dipelajari ya Sambil jalan, sambil praktek Itu wajib untuk teman-teman lakukan Kalau enggak Kalian ya bakal ketinggalan sama orang-orang lain yang melakukannya teman-teman Oke Oke jadi sekarang kita akan coba aja Cara membuat konten seperti ini tuh Dari mana sih Bahan-bahannya dari mana Oke Kalian mungkin bisa mengambil bahan dari sini Yaitu dengan metode amati, tiru, dan modifikasi Kalian bisa mengambil data-datanya Atau mungkin kalian mencatat Dari setelah menonton video ini Boleh Tapi kalau kalian pengen data yang lebih lengkap dan lebih simpel lagi Kalian bisa akses GSM Arena Jadi di GSM Arena ini teman-teman bisa Banyak ya Ini website yang dari zaman saya kuliah pun Di tahun-tahun 2008 Udah sering banget orang yang mengakses ya Jadi disini bisa yang namanya compare Contoh disini saya akan cari Samsung Galaxy S23 Ultra seperti ini ya Sudah muncul Nah disini enaknya lagi Teman-teman bisa klik bagian compare Teman-teman disini bisa tulis juga nih Disini cari nih Samsung Galaxy S22 Misal saya pengen perbandingan dengan versi yang tahun sebelumnya Terus disini kita juga bisa lagi nih Ultra Eh sorry S21 Nih ya 5G Nah kayak gini nih Bisa kalian ubah kayak gini nih ya Jadi ini tuh kita bisa 3 Kalau misalnya kalian butuh 2 juga gak apa-apa Gak harus 3 Nah disini teman-teman sudah bisa mendapatkan Banyak spesifikasinya Mulai networknya Launch Kemudian body Kayak kapan dirilis tanggal berapa Ini bisa kalian dapatkan informasinya dari GSM Arena Bisa kalian tinggal copy paste aja Ini udah cukup Karena disini juga gak banyak cangcing-cung ya teman-teman ya Gak banyak Bahasa bahasi langsung to the point Dynamic AMOLED 2X ya gitu-gitu Layar, platform, memory, main camera, selfie camera, sound, coms, fitur, dan lain sebagainya Sampai bahkan baterai pun ada semuanya disini teman-teman Oke Untuk masalah foto Teman-teman juga disini sebenarnya bisa sih Open image in new tab ya Seperti disini Tuh ada kayak gini Bisa kalian save ya fotonya Atau mungkin kalian bisa dapat foto dari Google juga bisa Itu banyak Tergantung sih kalian mau pakai yang mana Ya disini ada picture Teman-teman bisa klik picture-nya Disini ada picture yang lebih jelas Teman-teman bisa klik langsung Save image as Atau open image in new tab Ini juga bisa tuh Kayak gini ya teman-teman ya Tuh ini bisa kalian lakukan teman-teman Ya banyak lah Pokoknya intinya Hal-hal yang mungkin Atau yang pengen kalian lakukan Itu bisa kalian lakukan semuanya dari GSM Arena Kalau kalian pengen Membuat Mencari gambarnya dari Google Ya terserah kalian Gak masalah ya teman-teman Nah oke Sekarang bagaimana cara membuat konten seperti ini Yang sangat mudah Yang bisa kalian lakukan Dari HP kalian saja Disini kalian bisa memanfaatkan Yang namanya Canva Satu aplikasi ini Satu website ini Itu bisa memanfaatkan Banyak hal ya teman-teman Disini contoh ya Kita akan pilih bagian video Kita akan pilih bagian Youtube video seperti ini Ya tinggal create blank aja Seperti ini Lalu kalian tinggal mendesain Nah desain ini Saya serahkan kepada kalian Kalian mau ikutin dari channel ini Juga boleh ya Ini model-model putihan kayak gini Boleh Tapi saran saya sih Bikin yang menarik ya Bikin yang colorful Karena itu tentu saja akan sedikit Ya mungkin sedikit mempercantik ruangan kalian lah ya Oke Kita mungkin harus butuh yang namanya foto disini Mungkin disini light room Coba ya Disini kita akan lihat banyak nih Gambar-gambar yang menarik seperti ini Nih Mungkin model-model kayak gini nih Sorry Kita hapus dulu Mungkin model-model seperti ini Nah ya RGB room ya Coba deh Kita akan coba cari RGB room Biasanya kan konten-konten teknologi kan Model-model seperti ini ya Teman-teman ya Model-model yang ya Kayak warna-warna RGB nya itu Bener-bener diperkuat gitu Oke Kita ambil aja contoh seperti ini ya Teman-teman ya Kita zoom in seperti ini Oke Selanjutnya Teman-teman ini bisa edit foto Teman-teman disini ada fitur yang namanya blur Jadi ya Kita tinggal Seakan-akan ya Gambar di belakangnya Nggak perlu terlalu jelas lah Yang penting Fokus di HP nya aja Oh sorry Jadi kepencet lagi nih Saya akan klik Pilih yang blur tadi Mungkin segini cukup ya Terus kemudian Saya disini Saya tunggu sampai selesai Oke Ini sudah ada gambar foto blur Coba kita akan cari gambar lagi Atau elemen ya Wood table Nih Model-model kayak gini Atau model-model kayak gini boleh Atau model-model kayak gini Nah ini sudah ada langsung sih teman-teman ya Kalau kalian mau pakai model-model kayak gini Juga nggak apa-apa Atau kalau kalian butuh kayunya doang Teman-teman bisa potong aja segini nih Nah Tinggal Gedein disini Oke Terus tinggal taruh deh disini nih Agak kesinian Nah ini sudah lebih dari cukup ya teman-teman Atau mungkin kalau kurang panjang Kalian sesuaikan lah Kalian sesuaikan dengan tema kalian Atau mungkin kalau kalian pengen agak Ngefokus di HP nya Disini juga teman-teman bisa Garis blur juga nih Agak blurin juga nih Ya model-model agak blur gini juga boleh ya teman-teman Nah bebas terserah kalian Nah sekarang tugas kita adalah mencari gambarnya Nah kalian tentukan dulu topiknya bagaimana Apakah kalian pengen topik seperti GSM Arena tadi Perbandingan S23 S22 dan S21 Itu boleh tinggal kalian susun gambar-gambarnya seperti ini Oke disini saya akan cari gambar dari Google aja ya teman-teman Samsung Galaxy S23 Ultra PNG Nah ya PNG ini khusus untuk cari gambar yang transparan ya teman-teman Jadi ketika teman-teman ngeklik gambarnya Contoh mungkin seperti ini Nah kalian coba klik open in new tab ya Open image nya Nih gambarnya kayak gini doang Nah ini boleh nih Tapi disini ada putih-putihnya ya teman-teman Kita cek dulu apakah dia formatnya apa nih belakangnya nih Oh iya Tapi kita cek dulu kalau ini JPEG Berarti akan ada putih-putihnya Jadi hindari ya Kita cari yang memang di belakangnya benar-benar transparan teman-teman Nah kayak gini ini transparan ya teman-teman Kalian bisa open in new tab Nah seperti ini kan dari Samsung nya asli Jadi ini gak bakal kena copyright ya Karena ya kita mempromosikan atau mereview produk mereka Nah teman-teman tinggal save aja image nya seperti ini Atau kalau pengen gampang teman-teman bisa copy aja Copy image Lalu teman-teman bisa pastekan di kanva sini Nih ya Langsung otomatis nih Kalau di kanva ini Gak usah di save-save image nya Langsung taruh disini aja Itu sudah lebih dari cukup teman-teman ya Kalian sesuaikan ukurannya Kita akan cari dulu disini Samsung S22 ya S22 Oke kita pilih yang kayak gini Nah kita open image in new tab dulu Kalian bisa save atau dengan cara tadi copy Kalian taruh disini Nih ya Kalian sesuaikan nih ukurannya harusnya sama Biar sama tiga-tiganya Harus disesuaikan seperti ini ya teman-teman ya Nih ini biar terlihat proporsional Harus teman-teman samain seperti ini Oke Nah taruh lah di sebelah sini Sisanya ini adalah S21 Kita akan coba S21 S21 ini harusnya gak ada Ultra ya Kita langsung gini aja Oke disini ada juga Coba deh Kita akan cari apakah ada Ultra Bentar Saya juga kurang tau ya Tentang gadget seperti ini Ternyata Gak ada ya teman-teman ya Ini aja Yaudah kita copy aja yang ini Copy image lagi Kalian bisa sekali lagi ya Kalian bisa download Atau kalian bisa save dulu Nah ini taruh di sebelah sini Oke Nah sudah jadi ya teman-teman ya Kita sudah sejajarkan semuanya Susun rapi Kita coba lihat referensinya Jadi disini ada textnya Mulai dari internal memory Terus kemudian ukuran layar Nah di atas sini ada judulnya Nah di bawah sini ada merek-merek HPnya Sekarang tugas kita adalah Membuat label masing-masing ini Kalian bisa cari di bagian kiri Atau kalau kalian di HP itu Sebelah kiri ini Itu ada di paling bawah Ada tombol plus di bawah Itu kalau HP dari situ ya Kalau di komputer Itu dari sebelah kiri Oke Teman-teman tinggal plus aja disini Taruh di bagian bawah seperti ini ya Teman-teman tinggal Kiri seperti ini Geser seperti ini Nah ya Nah tinggal teman-teman warnai Kalau kalian pengen warna hitam kayak tadi Ya kasih hitam seperti ini Tinggal kalian tulis nih Namanya masing-masing Tinggal pilih bagian text Lalu teman-teman tinggal Add heading seperti ini Ya Lalu disini S23 Ultra Misal kayak gitu ya Nah untuk fontnya Tergak bebas Kalian bisa atur sesuka hati kalian Seunik kalian lah Intinya kalian harus punya identitas Dan jangan niru orang-orang lain ya Nah kayak gini ya teman-teman ya Oke Selanjutnya teman-teman tinggal paste aja nih Disini Disini kan berarti S22 Ultra Nah paste lagi-lagi disini S21 Ya Seperti ini ya S nya gede Nah udah Tinggal kalian Bikin keterangan-keterangannya Oke Kalian bisa lihat Atau pelajari lagi Dari seperti ini ya Display size Nah di atas Berarti kan kalian harus bikin seperti ini nih Kasih lagi text di atas disini Display size ya Add heading lagi Display size Seperti ini ya Nih kalian bisa lihat seperti ini Kalian copy disini Ini udah boleh Selanjutnya Teman-teman Kalau udah semua seperti ini Teman-teman bisa klik dimanapun ya Disini dimanapun Teman-teman bisa klik animate Ya Kalian bisa lihat Nah modelnya seperti ini Munculnya seperti ini Jadi kalian bisa Model-modelin Jadi kalau kalian pengen bikin Apa ya Sesuatu yang mungkin Terlihat animasi Kalian bisa klik seperti ini ya Nih Kalau kita play videonya Akan terlihat seperti ini Tuh Ya Sekarang kalian disini juga Bisa kasih animate satu per satu Kalian bisa Bikin modelnya yang sama Tuh Ini juga Kalian bisa bikin yang ini Animasi ya Di bagian animasi Kalau kita play Akan seperti ini nih Teman-teman ya Kita akan taruh di depan Nih Dari awal Seret-seret Ya Muncul HPnya seperti itu Ada animasi Dan ini kalau kalian pengen Textnya ada animasi Ini juga Teman-teman bisa klik di display Klik animate juga disini ya Nah disini Ada juga nih Dari mana Dari bawah juga Atau mungkin model dari kiri Atau mungkin model seperti ini Bebas Yang penting ada pergerakan Biar video kalian itu terlihat ya Memang benar-benar seperti video Ya Oke Nah selanjutnya Kita tinggal tulis nih Display size Berhatikan kalau dari Sumber GSM Arena Websitenya gsmarena.com ya Teman-teman nama websitenya Nah teman-teman disini kan Tinggal back aja ya Ini tadi kan kita lagi compare Nih Kita cari yang bagian display Display kalian bisa copy paste Masing-masing ini ya Display AMOLED Atau mungkin size lah Jadi display pun dibagi-bagi ya Teman-teman Mungkin bisa copy paste disini Itu boleh Ya Atau mungkin teman-teman bikin Kreasi tabel sendiri Itu boleh Atau mungkin teman-teman bisa kayak gini nih Ya Capture model kayak gini Screenshot Lalu di copy disana Boleh Tapi kan tabelannya jadi jelek Saya sarankan sih teman-teman Diketik ulang aja Ini ya Contoh mungkin disini Saya akan pakai yang ini nih Saya akan copy Saya akan pilih text lagi disini Saya akan paste Ini fontnya Harusnya saya ubah ya Biar terlihat lebih Profesional lah Kita akan Gini Seperti ini Oke Kita akan taruh disini Nah teman-teman bisa pilih efek disini ya Teman-teman Teman-teman bisa model kayak gini Teman-teman juga bisa model yang ada background di belakangnya Nih Model kayak gini Tinggal warnanya mau diganti nih Warna apa nih Model kayak gini Mungkin seperti itu Tinggal Sejajarnya juga Pastikan seperti ini Pastikan seperti ini Ya Oke Itu adalah contoh display size Nanti ada display ratio Ada bahan layar Dan lain sebagainya Ya Itu bisa kalian lakukan Nah sekarang Kalau kita pengen bikin model-model Seperti beliau ada animasinya Kita akan lihat ya Nih Kalian bisa dilihat disini Ini ada tanda panah ini ya Tuh Kalian bisa lihat Ada kayak checklist ijo Tuh Ada checklist ijo yang muncul dari bawah Teman-teman juga bisa disini ya Teman-teman bisa cari yang namanya elemen Disini Oke Gitu aja juga ada sih Tuh Oke Atau checklist boleh Disini kalian bisa mencari yang sejenisnya Mungkin model kayak gini boleh Model kayak gini boleh Nah cari sesuai dengan kreativitas kalian ya Nih Kayak gini nih Kalian bisa taruh di bagian bawahnya sini Lalu teman-teman bisa Ctrl C Ctrl V Atau duplicate ya Taruh geser di bagian sini Terus kemudian Disini Kalian bisa cari yang model-model kayak gini Itu boleh ya Teman-teman Nah kayak gini Misal Misal ya Misal layar S21 ini kalah Atau misal Tidak ada fitur Corning Gorilla Glass gitu ya Misal kalian bisa kasih centangan seperti ini Nah Biar tanda ini tidak muncul Langsung di depan Karena kan kalau kita melihat dari video beliau-beliau ini kan Munculnya agak lama ya Nah kalian Ada dua cara disini Kalian bisa atur timernya Atau kalian bisa copy paste halaman ini Lalu Yang halaman pertama Teman-teman bisa hapus Oke Kita pakai yang cara yang simple aja ya Kalian klik kanan disini Terus kemudian Show Timing Ya Nah disini kalian munculkan di sekitar Disini katakanlah Dua Tiga detik lah ya Tiga detik Nah sekarang disini Yang sini juga Teman-teman harus sesuaikan juga Geser sampai tiga detikan Yang sini juga Teman-teman harus geser juga Sampai yang ketiga detikan Nah seperti ini Jadi kalau kita play dari awal Teman-teman bisa perhatikan Di awal Tidak ada tuh checklistnya Nah ini baru muncul checklistnya Sehingga teman-teman disini bisa menyesuaikan tuh Waktunya kapan dia muncul Atau enggak Jadi klik kanan timing ya So timer Jadi ada timernya disini Atau cara yang kedua adalah Teman-teman bisa duplikasi ini Dan di halaman pertama Tinggal di hapus aja Nanti ini baru muncul di halaman yang kedua Oke Nah bagaimana selanjutnya Selanjutnya gampang ya Teman-teman tinggal Duplicate-plik aja disini Duplicate page Di sebelah Nih ya Di page yang ini Teman-teman tinggal ganti nih Ini mau apa nih Mungkin disini Baterai Mungkin seperti ini Nah teman-teman tinggal ganti nih Cari di GSM Arena Ganti satu persatu Udah Gitu terus Sampai selengkap-lengkapnya Jadi ini bisa kalian lakukan Sambil rebahan Sambil tiduran aja Karena ya Ini tidak memerlukan Kalian harus tampil di depan kamera Nggak perlu harus mandi dulu Nggak perlu terlihat rapi Dan nggak perlu harus bersuara Yang bagus-bagus Nah sekarang Untuk masalah audionya Teman-teman wajib Untuk mencari Di YouTube Audio Library Ya Jangan sembarangan Kalian kalau cari audio Di Canva Atau website lain Itu kemungkinan besar Takutnya kena copyright Jadi kalian pakai Audio Library Dari YouTube aslinya Oke Nah setelah itu Nanti teman-teman Tinggal upload Di bagian upload Pilih audio Upload suaranya ya Contoh mungkin disini Pakai ini nih Suara kayak gini Teman-teman tinggal drag aja disini Taruh deh Di bagian bawah Seperti ini Nih ya Eh sorry Taruh deh teman-teman Di bagian bawah Seperti ini Ada tulisan drop musik Nah lepas Seperti ini Tinggal teman-teman Nanti sesuaikan nih Ukurannya Modelnya seperti ini ya Tinggal geser kanan-kiri aja ya Teman-teman Biar teman-teman Bisa tau nih Posisi suaranya ada dimana Ya seperti itu Sesimpel itu Kalau kalian pengen Ada suara-suara Kalian bisa menggunakan Website yang namanya Eleven Labs Nah di website Eleven Labs itu Itu kalian bisa Text to speech Atau ngedubbing Suara yang ada disini Ya Contoh ini adalah Websitenya Eleven Labs Ya seperti ini teman-teman Nah teman-teman Tinggal ketik aja nih Ya Jadi seperti ini Which one Is better Kayak gini ya Teman-teman ya Terus Kalian tulis deh Satu persatu Nanti Samsung Galaxy S24 Galaxy S25 Dan lain sebagainya Jadi nanti tinggal Klik generate aja Maka ini sudah ada Suara yang bisa kalian download Dan bisa kalian Tambahkan juga Di kanva video ini Oke Sesimpel itu Semudah itu Tinggal lakukan Serutin mungkin Tapi ingat sekali lagi ya Kalian juga perlu Belajar banyak tentang HP Apa HP yang lagi viral Apa HP yang lagi banyak Diminati Itu kalian harus Terus up to date Ya kalian harus tau Harus cari perbandingan Perbandingan HP yang mahal Yang mana HP yang bagus Yang mana Itu perlu Kalian pelajari Jadi gak bisa Kalian asal Oh saya mau bandingin HP ini Ini Ya kalau HP itu Gak ada yang minat Ya percuma aja Kita bikin video kan Jadi untuk tau Mana HP yang banyak Diminati dan tidak Biasanya itu Memang butuh Jam terbang Kalian bikin aja Videonya Sambil belajar Sambil analisa Mana video-video Yang kira-kira nanti Itu banyak Peminatnya Nah itu Kalian coba Bandingkan produk-produk itu Dengan produk-produk lain Yang pesaing-pesaing Barunya Atau pesaing lamanya Atau produk Sebelumnya Ya Itu penting banget Untuk mempelajari hari ini Karena ya tugas kita adalah Membuat konten Yang disukai Oleh penonton Jadi ya wajar Kalau kita harus cari tau Apa sih Sebenarnya yang disukai Oleh penonton itu Oke Semoga video ini Bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh